Tim Tekap 308 Polsek Sukarame berhasil meringkus 4 pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Para pelaku di antaranya, Bogil alias H42 tahun sebagai bandar sabu, sementara EM 47 tahun, BS 26 tahun, dan AA 28 tahun sebagai pengedar. Kapolsek Sukarame Kompol M. Rohmawan mengatakan, pengungkapan berawal dari Tim Tekap 308 melaksanakan kegiatan operasi antik. Mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba di Jalan Pesah Masir, Kelurahan Waihalim Permai, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung, padat selasa 11 Juni 2024. Saat tiba di lokasi, petugas mencurigai EM yang membuang satu buah plastik warna hitam. Setelah diperiksa ditemukan barang bukti, lima plastik klip bening ukuran kecil dan satu klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan pengembangan, di tempat yang berbeda petugas berhasil mengamankan pelaku lainnya. Bogel alias HA, AA, BS pada Kamis 13 Juni 2024. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku telah mengedarkan barang haram tersebut melalui media sosial dan telah terjual di wilayah Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Pesawaran. Kami bisa dijelaskan seperti apa? Baik, kami dari proses sukarame, koresta Bandar Lampung, alhamdulillah kami dapat informasi dari masyarakat berkaitan dengan pengedaran narkoba. Kami dapat informasi dari masyarakat, terus kami langsung turun ke lapangan. Pertama, kejadiannya ada di Wehalim, kita akan penyelidikan di sana, alhamdulillah dapat informasi positif yang dibawa sama Pak Eko. Dari pengembangan Pak Eko tersebut, kita bisa mengembangkan lagi, mendapatlah Pak Bogel atau Pak Hendra. Dari Pak Hendra, ada Pak Bayu di situ, dan pengembangan lagi berikutnya ada Pak Andri yang kita amankan di seputaran di belakang para lawan. Kalau untuk pelaku sendiri ada berapa yang kita amankan? Pelaku ada empat. Perannya sendiri? Berbeda-beda. Kalau Pak Hendra atau Pak Bogel itu yang memiliki barang, kalau Pak Bayu itu memang kaki kanannya, Pak Eko itu yang menyebarkan ke konsumen yang mau beli, termasuk Pak Andri, itu juga dia sebagai yang menyalurkan ke pembelinya. Barang bukti sabu yang kita amankan, kan ada berapa total berat? Total 15 koma. 15 koma. 15 koma sekian. Kalau itu ada uang tunai, itu uang tunai memang hasil dari penjualan? Ya, uang tunai ini sebanyak 28 juta seratus. 28 juta seratus. Ini kita amankan di tersangka bersama Bogel. Kalau untuk pemasarannya sendiri, mereka ini dipasarkan di mana? Ya, melalui media online, melalui CODN. Kalau untuk ininya, pasarnya di Bandar Lampung saja atau di luar Bandar Lampung juga? Untuk pasarannya, bisa aku buat ini di Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Pesawaran. Petugas berhasil mengamankan barang bukti di antaranya 15,46 gram sabu, 1 plastik klip ukuran kecil, uang tunai 28 juta rupiah, 7 unit handphone, 1 speaker, 2 timbangan digital, 3 sepeda motor, dan 1 jam tangan. Atas perbuatannya pelaku EM dan AA, dijerat dengan pasal 114 ayat 1, su pasal 112 ayat 1, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sementara Bogel alias Hadi Jerat, pasal 114 ayat 2, su pasal 112 ayat 2, sedangkan BS disangkakan pasal 114 ayat 2 JO, pasal 132, su pasal 112 ayat 2 JO, pasal 132, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari Bandar Lampung, Agungilah Sulesaburai TV melaporkan. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.